Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan saya Demirah Pratama Dari Teknik Pertanian Universitas Lampung Fakultas Pertanian Saya akan menjelaskan tentang Motorbakar Benzin Patak Berhubung Bimbing Dr. Mareli Telah Umbanua SSTP MST Pertama apa itu motorbakar Motorbakar adalah Alat yang berfungsi untuk Mengkonversikan energi termal Dari pembakaran bahan bakar Menjadi energi mekanis Proses pembakaran bahan bakar Terjadi di dalam biliner mesin Sehingga gas pembakaran yang dihasilkan Langsung digunakan Fluida kerja Untuk melakukan kerja mekanis Motor Benzin Motor Benzin adalah Jenis motorbakar torak Yang berdasarkan Siklus volume konstan Karena saat Pemasukan color Atau langkah pembakaran Dan pengeluaran color Terjadi pada volume konstan Apa itu motor batak? Motor batak adalah Jenis motor yang menggunakan Mesin pembakaran Dalam satu siklus Pembakarannya harus melalui Empat langkah piston Ciri-ciri motor batak Mesin batak adalah Mesin yang bekerja melalui Mal proses langkah naik turun piston Untuk menghasilkan tenaga Itu sebabnya disebut Empat langkah tersebut Meliputi langkah Langkah kompresi Langkah tenaga Dan langkah buang Kelebihan motor batak Yaitu Tirit bahan bakar Mesin batak Lebih hemat bahan bakar Dibandingkan mesin dua tak Emisi lebih sedikit Mesin batak Menghasilkan emisi yang Lebih sedikit Dibandingkan mesin dua tak Ramah lingkungan Masa penelpot Mesin batak Lebih ramah lingkungan Dibandingkan mesin dua tak Tidak perlu oleh samping Mesin batak Tidak perlu oleh samping Sehingga biaya perawatannya Lebih murah Dibandingkan mesin dua tak Kekurangan motor batak Satu Aklerasi yang lebih rendah Motor mesin batak Memiliki aklerasi yang lebih rendah Dibandingkan motor lainnya Konstruksi mesin yang rumit Motor mesin batak Memiliki konstruksi mesin yang lebih rumit Dibandingkan motor batak Perawatan yang lebih sulit Perawatan motor bensin batak Lebih sulit Karena konstruksi mesinnya yang rumit Tiga Suara mesin yang lebih kasar Jika tidak dirawat Motor bensin batak bisa menghentikan suara mesin yang lebih kasar dari biasanya Cara meningkatkan performa mesin batak Satu yaitu perawatan rutin Perawatan rutin merupakan kunci untuk meningkatkan performa motor Seperti mengganti pinter udara Memeriksa busi dan sistem pengapian Dua Ganti oli secara berkala Mengganti oli secara rutin dapat meningkatkan performa dan memperpanjang usia motor Itulah alasan kenapa kita harus mengganti oli Dengan tempat waktu Yang ketiga yaitu Gunakan bensin Berkualitas tinggi Perhatikan kualitas dan Oktan Bahan bakar yang digunakan Empat Ganti pipa kenalpot Ganti pipa kenalpot Stanggar dengan modal yang lebih besar Atau dengan beberapa Untuk meningkatkan efisiensi pemakaran bahan bakar Servis CVT dan ganti oli kardan Ruang CVT dan oli kardan yang kotor dapat menghambat akselerasi Terakhir yaitu Setelah kervorator atau sistem mendiki bahan bakar Kervorator berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar Agar menjadi bahan bakar khas Yang dimasukkan ke dalam ruang bakar Selanjutnya ada komponen motor mematak Yang pertama adalah Silinder height Fungsi dari silinder height yaitu Sebagai tempat katuk bekerja Sekaligus Memproses pembakaran musim motor Komponen yang kedua yaitu Blok silinder Berfungsi Layaknya sebuah rumah Terutama dalam sebuah mesin Sebab pergerakan setiap komponen Dan mesin bekerja dalam blok silinder Yaitu ada piston Piston memiliki fungsi penting untuk memberikan efek kompresi pada ruang silinder dengan langkah naik ke turun Cara tersebut nantinya akan Mempengaruhi hisap karena ada pembesaran volume Selanjutnya yaitu ada ring piston Atau cincin torak Ring piston memiliki peran sangat penting untuk mencegah terjadinya kebocoran Kompresi yang membuat motor Mokok dan tidak bisa menyala Tidak hanya itu saja Fungsi lain dari ring piston Mencegah oleh menyeberang dari proses engkol ke dalam ruang bekat Selanjutnya yaitu ada Klet atau katuk Komponen peranti satu ini memang cukup aneh di kalangan orang awam Karena berbentuk seperti Peranan klet pada mesin motor Untuk mengatur pengasukan udara bersih Dan pengeluaran gas sisa pembakaran dari Intek dan katuk Yaitu Connecting rod Sering disebut sebagai batang pesta Untuk memiliki fungsi Menyalurkan gerakan Naik turun piston ke poros engkol Yaitu ada Intek manifold Intek manifold memiliki fungsi sebagai Jalur penghubung udara Dari karburator menuju saluran masuk mesin Dan begitu mesin mendapatkan Udara segar untuk melakukan pembakaran Selanjutnya ada Poros engkol Atau grand shaft Poros engkol Sering disebut sebagai grand shaft Komponen ini memiliki fungsi Untuk mengubah gerakan naik turun Dari piston kegerakan rotasi Hari itu turut memperlancar Ginerja mesin dalam melakukan proses pembakaran Selanjutnya yaitu ada Tuas katup atau rocker arm Tuas katup juga masuk dalam Sebuah komponen mesin motor Berkonfigurasi matak Paras yang disebut sebagai rocker arm ini Memiliki peran dan fungsi penting Sebagai benarkan katup akar datuk terbuka Selanjutnya yaitu ada Bantalan luncur aksial Dimin chain dan dudukan katup Ketika komponennya berdiri dari Bantalan luncur aksial Dimin chain dan dudukan katup juga Memiliki peran penting dalam Sebuah sistem sempat langkah Belias empat tak Sebab tersebut Memiliki fungsi yang saling berkaitan Satu sama lain Bantalan luncur aksial digerakan Sebagai poros engkol Agar tidak mengalami bergeseran Sementara timming chain berfungsi Sebagai penghubung arus Engkol dengan poros lainnya Dan dudukan katup berfungsi Sebagai antarmuka yang menyatu Untuk permukaan katup mahasiswa Prinsip kerja motor Empat tak Yang pertama adalah langkah hisap Langkah hisap atau intake Pada menterumpatak adalah Proses pemasukan campuran bahan bakar Dan udara ke dalam silinder Katup hisap terbuka Piston bergerak dari PMA atau titik mati atas BPMB atau titik mati bawah Campuran bahan bakar dan udara Masih ke dalam silinder Itu adalah langkah kompresi Langkah kompresi pada menterumpatak Adalah langkah dimana Piston naik dari titik mati bawah Ke titik mati atas Untuk menekan campuran bahan bakar Dan udara Langkah ini bertujuan untuk Meningkatkan suhu campuran bahan bakar Dan udara Agar dapat bersenyawa Tiga Yaitu langkah usaha Atau langkah kerja Langkah ini pada Monterumpatak Adalah proses pembakaran Yang terjadi setelah Busi memantik Api Untuk membakar Campuran udara Dan bahan bakar udara Yang terakhir Yaitu ada Langkah buang Langkah buang Pada monterumpatak Adalah proses Pembuangan gas disa Pembakaran dari mesin kepenalkot Langkah buang terjadi ketika Piston mencapai titik mati bawah Atau TMP Lagi Klet buang terbuka Piston bergerak kembali Ke titik mati atas Atau TMA Gas hasil pembakaran Dikeluarkan melalui Klet buang Dan pengelpot Sumpulan Monter bensin empatak Ialah monter bensin yang mengeluarkan Empat kali langkah korak Dua kali putaran Poros enkel Untuk menghasilkan Satu kali usaha Proses kerja Monter empat tak Ini terdiri dari Langkah hisap Langkah operasi Langkah usaha Dan langkah Buang Ini alasan mengapa Monter empat tak itu Kecepatannya lebih rendah Dari Dua tak Karena langkah kerjanya Melalui empat Langkah kerja Ekspian dari saya Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukunganmu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adam Mary Pratama Disini saya akan menjelaskan Montor bakar dua tak Tugas dari Pak Marali Apa itu montor bakar dua tak? Montor bakar dua tak Yaitu Sebuah converter energi yang bisa mengubah energi Dari energi panas ke energi gerak Risi kerja yang dilakukan oleh montor bakar adalah Pembakaran Ada mesin pembakaran dalam Dan mesin pembakaran luar Selanjutnya yaitu Montor bakar Bensin dua tak Pengertian Montor bakar dua tak Atau dua langkah adalah Mesin pembakaran Dalam Satu siklis pembakaran Yang mengalami dua langkah piston Berbeda dengan mesin patak Yang mengalami empat langkah piston Dalam Satu siklis pembakaran Meskipun keempat Proses intake Kompres Tenaga Dan pembuangan Yang juga terjadi Mesin dua tak Salah satunya Masuk ke mesin pembakaran Dalam Yang melakukan proses pembakaran Dalam mesin pembakaran Ini akan menghasilkan panas Dan panas tersebut Diubah ke energi gerak Melalui serangkaian mekanisme Perbedaan Montor bakar Dua tak Dan empat tak Dinamakan Montor empat tak Atau empat langkah Karena siklus Empat langkah Korak Dalam dua Pembakaran Pengkol Dinamakan Montor dua tak Atau dua langkah Karena setiap siklus Menjalani Dua Langkah Korak Macam-macam Mesin dua tak Yaitu Yang pertama Mesin bensin dua tak Ini adalah Mesin dua langkah Yang menggunakan Bahan bakar Gasolin Mesin ini sering Kita temui Pada sepeda motor Seperti Raging Atau Ninja RR Ninja SS Dan lain Mesin diesel Dua tak Yang kedua Yaitu Mesin diesel Dua tak Ini adalah Mesin dua langkah Yang menggunakan Bahan bakar Selat Selain dari Bahan bakarnya Terus yang Diasatkan Mesin diesel Dua tak Juga Lebih besar Sehingga Diaplikasikan Sebagai mesin Kapal Atau kereta Selanjutnya Ada komponen Komponen Motor Bensin Dua tak Yaitu Komponen pertama Sini ada Blok mesin Apa itu Blok mesin Sama halnya Seperti Mesin patak Blok Mesin Dipakai Sebagai tempat Untuk melakukan Perubahan energi Dari proses Pembakaran Hingga Menghasilkan Energi putar Fungsi utama Blok mesin Atau blok Silinder Ini yakni Sebagai tempat Piston Untuk naik turun Seperti Namanya Bentuk Komponen ini Seperti Rongga Silinder Di dalam Rongga Inilah Piston Beraksi Komponen yang kedua Yaitu ada Head Silinder Kepala Silinder Atau Head Silinder Memiliki Dua fungsi Yakni Sebagai Pembetuk Rongga Silinder Dan Sebagai Tempat Terjadinya Pembakaran Secara Teori Pembakaran Mesin Memang Terjadi Pada Rongga Tapi Posisi Ini Ada Kepala Silinder Sehingga Bisa Dikatakan Bahwa Kepala Silinder Merupakan Komponen Terjadinya Pembakaran Mesin Komponen yang ketiga Yaitu ada Piston Apa itu Piston Piston Adalah Komponen Berbentuk Tagung Dengan Diameter Terbentuk Diameter Piston Ini Pastinya Lebih Kecil Daripada Diameter Rongga Rongga Silinder Karena Posisi Piston Ada Di Dalam Rongga Silinder Fungsinya Untuk Mengatur Besar Kecilnya Volumen Long Kakar Yang Keempat Yaitu Ada Batam Piston Batam Piston Atau Connecting Rode Di Bawah Piston Dan Di Atas Por Sengkol Fungsinya Hanya Satu Yakni Menghubungkan Gerak Naik Turun Piston Ke Por Sengkol Meski Fungsinya Hanya Satu Tapi Komponen Ini Tidak Boleh Dispelekan Saat Pembakaran Terjadi Maka Energi Ekspansi Pembakaran Akan Mendorong Piston Ke Arah Bawah Dengan Daya Yang Tidak Kecil Batam Piston Dituntut Mampu Mengantarakan Daya Dorong Ini Ke Por Sengkol Tanpa Bengkor Oleh Karena Itu Connecting Rode Terbuat Dari Besi Yang Kelima Yaitu Ada Por Sengkol Por Sengkol Prinsipnya Sama Seperti Kayuhan Pada Sepeda Fungsinya Untuk Mengubah Arah Gerakan Dari Awalnya Naik Turun Menjadi Gerakan Rotasi Saat Ini Mengayu Sepeda Tanpa Kadar Kita Telah Mengubah Gerakan Naik Turun Kaki Menjadi Gerakan Putar Selanjutnya Yaitu Ada Intake Por Fungsi Saluran Ini Adalah Tempat Untuk Masuknya Campuran Udara Dan Bensin Menuju Por Engkol Mengapa Menuju Ros Engkol Karena Pada Siklus Dua Tak Campuran Bensin Dan Udara Akan Disalurkan Peruang Bakar Ketika Selesai Por Membakar Proses Pembakaran Karena Piston Ke arah Bawah Akan Mendorong Gas Ini Bergerak Melalui Seluran Transfer Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Ada Air Hous Port Sama Hanya Seperti Intake Port Air Hous Port Saluran Merupakan Saluran Yang Menghubungkan Lumpur Bakar Dengan Mesin Kenal Port Fungsinya Sebagai Saluran Buang Dari Gas Sisa Pembakaran Saluran Ini Juga Tidak Memiliki Mekanisme Katup Karena Memanfaatkan Pergerakan Biston Untuk Buka Tutup Saluran Selanjutnya Yaitu Transfer Port Saluran Transfer Ini Merupakan Saluran Khusus Yang Menghubungkan Ruang Bakar Dengan Ruang Engkol Sama Seperti Dua Saluran Di Atas Saluran Ini Juga Tidak Dilengkapi Mekanisme Katup Hanya Menggunakan Pergerakan Biston Yang Mengatur Pembukaan Dan Penutupan Saluran Selanjutnya Yaitu Ada Busi Busi Memiliki Fungsi Sebagai Pemercik Api Pada Motor Bakar Bensin Baik Bensin Dua Tak Ataupun Dua Tak Menggunakan Fungsi Menggunakan Busi Sebagai Pemijuk Pembakaran Busi Ini Bekerja Dan Mengubah Energi Listrik Menjadi Api Selanjutnya Ada Prinsip Kerja Untuk Bakar Bensin Dua Tak Itu Satu Langkah Kompresi Langkah Kompresi Dan Langkah Isap Pada Langkah Ini Bergerak Dari TMP Atau Titik Mati Bawah KTMA Atau Titik Mati Atas Katup Isap Membuka Dan Campuran Mudara Dan Bahan Bakar Disap Dalam Ruang Di Bawah Torak Pada Saat Yang Sama Gerakan Torak KTMA Atau Titik Mati Atas Melakukan Kompresi Campuran Udara Bahan Bakar Yang Sudah Ada Di Ruang Bakar Sebelum Akhir Langkah Kompresi Terjadi Penyalaan Bahan Bakar Oleh Busi Yang Yang Kedua Langkah Usaha Dan Langkah Buang Kembakaran Cempuran Udara Bahan Bakar Menghasilkan Tenaga Tinggi Yang Mampu Menorong Torak Mundur Atau KTMB Titik Mati Bawah Gerakan Torak Akibat Pengembangan Inilah Yang Dinamakan Langkah Usaha Karena Menghasilkan Usaha Yang Berguna Untuk Berbagai Keperluan Berat Saat Yang Sama Lubang Pembuangan Akan Membuka Gas Gas Hasil Pembakaran Akan Terbuang Melalunya Gerakan Torak KTMB Juga Akan Mendorong Campuran Udara Bahan Bahan Bakar Untuk Naik Ke Ruang Bakar Selanjutnya Ada Kelebihan Dan Kekurangan Motor Bakar Bencin Dua Tak Dibandingkan Mesin Batak Mesin Dua Tak Memiliki Beberapa Kelebihan Yaitu Yang Pertama Hasil Tenaganya Lebih Besar Dibandingkan Batak Karena Apa Karena Langkah Kompresinya Hanya Melalui Dua Putaran Kedua Yaitu Mesin Dua Tak Lebih Kecil Dan Ringan Dibandingkan Mesin Batak Mesin Dua Tak Yang Ketiga Yaitu Mesin Dua Tak Lebih Murah Biaya Produksinya Karena Konstruksinya Yang Sederhana Selan 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 Kurangan Mesin Dua Tak Yang Pertama Efisiensi Bahan Bakar Dua Tak Lebih Rendah Dibandingkan Mesin Empat Tak Atau Lebih Buros Bahan Bakar Yang Kedua Yaitu Mesin Dua Tak Memerlukan Pencampuran Oli Dengan Bahan Bakar Untuk Perlemasan Silindir Mesin Yang Ketiga Yaitu Mesin Dua Tak Menghasilkan Polusi Sudah Rembanya Yang Keempat Yaitu Pelumasan Mesin Dua Tak Tidak Sebaik Mesin Batak Dan Kekurangan Yang Terakhir Yaitu Kurang Ramah Lingkungan Atau Berasa Sumpulan Motor Bakar Bensin Dua Tak Adalah Motor Motor Setiap Kali Bumpak Karanya Membutuhkan Hanya Dua Kali Langkah Torak Atau Satu Kali Poro Putaran Engkol Yaitu Pada Motor Bensin Dua Tak Tidak Bekerja Dengan Poros Yang Dunggal Pada Masing Langkah Yang Antara Proses Dan Kepatian Terjadi Dalam Satu Langkah Torak Terima Kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kenalkan nama saya Samirya Pratama Dari TFC Ingin Menjelaskan Apa itu Motor Bakar Diesel Motor Bakar Diesel Biasa Disebut Juga Dengan Mesin Diesel Adalah Motor Bakar Pembakaran Dalam Yang Menggunakan Panas Kompresi Untuk Menciptakan Penyalaan Dan Membakar Bahan Bakar Yang Telah Diinjeksikan Kedalam Ruang Bakar Mesin Ini Tidak Menggunakan Busi Seperti Mesin Bensin Atau Mesin Gas Perbedaan Motor Bakar Dan Mesin Diesel Motor Bakar Diesel Bisa Disebut Juga Dengan Mesin Diesel Mesin Diesel Itu Menggunakan Panas Kompresi Untuk Menciptakan Penyalaan Dan Membakar Bahan Bakar Yang Telah Diinjeksikan Kedalam Ruang Bakar Mesin Ini Tidak Menggunakan Busi Seperti Mesin Atau Mesin Bensin Sedangkan Bensin Mencapai Pembakaran Melalui Percikan Api Dari Busi Sedangkan Mesin Bensin Mencapai Pembakaran Melalui Percikan Api Dari Busi Jadi Jadi Setiap Genset Bencin Harus Menggunakan Busi Sedangkan Solar Tidak Membutuhkan Percikan Api Untuk Mencapai Pembakaran Karena Dapat Terbakar Dengan Sendirinya Hal Ini Terjadi Karena Apa Terjadi Karena Solar Memiliki Rasio Kompresi Yang Sangat Tinggi Lanjut Jenis-jenis Motor Diesel Yang Pertama Yaitu Disini Ada Dirac Injection Diesel Yaitu Hanya Memiliki Satu Ruang Bakar Di Atas Biston Yang Terletak Di Cengkungan Di Atas Biston Mesin Diesel Tipe Ini Tidak Membutuhkan Busi Pijar Dan Injector Akan Langsung Dimasukkan Ke Bagian Dalam Ruang Bakar Melalui Kepala Selinder Bagian Atas Yang Kedua Yaitu Indirect Injection Diesel Yaitu Hanya Memiliki Satu Ruang Bakar Di Atas Biston Yang Terletak Di Cengkungan Di Atas Biston Mesin Diesel Tipe Ini Tidak Membutuhkan Busi Pijar Dan Injector Akan Langsung Dimasukkan Kedalam Bagian Ruang Bakar Melalui Kepala Silinder Bagian Atas Yang Ketiga Ada Comon Rail Direct Injection Yaitu Memastikan Waktu Injeksi Bahan Bakar Jumlah Bahan Bakar Dan Atomisasi Atau Penyemprotan Bahan Bakar Dikontrol Dikontrol Setara Elektronik Menggunakan Modul Kontrol Yang Dapat Diprogram Selanjutnya Jadi Di Mesin Diesel Itu Ada Komponen 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 Yang Pertama Yaitu Blok Silinder Blok Silinder Berfungsi Sebagai Tempat Atau Dudukan Untuk Naik Dan Turun Bistone Pada Mesin Bentuk Lubang Silinder Akan Menyesuaikan Dengan Bentuk Bistone Sehingga Komponen Tersebut Bisa Naik Dan Turun Dalam Lubang Tersebut Komponen Yang Kedua Yaitu Kepala Silinder Tempat Dimana Komponen Mesin Seperti Katuk Dan Safe Paragluk Dan Injektor Terpasang Jadi Di mesin Diesel Itu Ada Komponen Komponen Pertama Itu Blok Silinder Blok Silinder Adalah Sebagai Tempat Atau Dudukan Untuk Naik Dan Turun Piston Pada Mesin Bentuk Lubang Silinder Akan Menyesuaikan Dengan Bentuk Piston Bentuk Piston Sehingga Komponen Tersebut Bisa Naik Dan Turun Dalam Lubang Tersebut Komponen Yang Kedua Yaitu Kepala Silinder Tempat Dimana Komponen Mesin Yang Penting Seperti Katuk Time Safe Par Pluk Dan Injektor Terpasang Silinder Head Juga Menahan Berbagai Bagian Mesin Seperti Roker Arm Besor Dan Falte Spring Kemudian Yang Ketiga Yaitu Biston Kemudian Yang Ketiga Yaitu Biston Fungsi Batang Biston Yaitu Adalah Sebagai Penghubung Biston Kemudian Yang Ketiga Yaitu Biston Fungsi Batang Torak Yang Pertama Adalah Sebagai Penghubung Piston Dan Poros Engkol Dengan Terhubungnya Dua Komponen Tersebut Maka Tenaga Mesin Hasil Pembukaran Dapat Diteruskan Untuk Kemudian Diubah Menjadi Gerak Putar Pada Poros Engkol Komponen Yang Keempat Yaitu Penumpang Oli Bak Oli Atau Oil Pan Merupakan Komponen Yang Menjadi Tempat Untuk Menampung Oli Jadi Jika Tidak Ada Komponen Ini Oli Akan Tumpah Jika Dilihat Dari Posisinya Maka Anda dapat Melihat Komponen Ini Di bagian Bawah Dari Blok Musin Komponen Komponen Kelima Yaitu Klep Atau Falpe Yang Disebut Biasanya Sebagai Katuk Katuk Disebut Juga Klep Sebuah Alat Untuk Mengatur Mengarahkan Alat Mengendalikan Arus Luida Dengan Membuka Menutup Mengecilkan Atau Membesarkan Arus Pada Katuk Terbuka Arus Air Diatur Dari Tekanan Tinggi Ketekanan Rendah Kemudian Yang Kenam Yaitu Flywell Flywell Adalah Untuk Menyimpan Dan Menyalurkan Energi Putar Yang Dihasilkan Oleh Mesin Mobil Saat Mesin Mobil Menyalah Dan Menghasilkan Tenaga Putar Flywell Akan Menyimpan Tenaga Putar Yang Dihasilkan Tersebut Lalu Menyalurkan Kembali Yang Ketujuh Ada Timing Gear Timing Gear Adalah Komponen Dalam Mesin Alat Berat Yang Berfungsi Sebagai Pengaturan Gerakan Dan Gigi Penghubung Trendset Kebagian Mesin Yang Berhubungan Dengan Tenaga Putar Untuk Membantu Kinerja Mesin Yang Kelapan Itu Ada Busi Mestinya Semua Dapat Tau Fungsi Busi Itu Yaitu Yang Terakhir Kemudian Ada Cara Kerja Mesin Diesel Satu Fase Hisap Fase Hisap Yaitu Tahap Awal Dalam Siklus Kerja Mesin Diesel Pada Tahap Ini Piston Bergerak Dari Posisi Atas Terus Bergerak Ke Bawah Saat Piston Bergerak Turun Katuk Masuk Terbuka Dan Udara Di luar Disedot Masuk Ke Dalam Silinder Melalui Katup Ini Cara Kedua Yaitu Fase Kompresi Dalam Sistem Penyalahan Kompresi Bahan Bakar Diesel Disuntikan Ke Dalam Ruang Bakar Bensin Cara Kerja Mesin Diesel Yang Kedua Yaitu Fase Kompresi Dalam Sistem Penyalahan Kompresi Bahan Bakar Diesel Disuntikan Kedalam Ruang Bakar Mesin Dan Dinyalakan Oleh Suhu Tinggi Yang Tercapai Saat Gas Dikompresi Oleh Biston Mesin Cara Kerja Yang Ketiga Yaitu Fase Kerja Tangkah Usaha Terjadi Setelah Busi Memetikan Api Untuk Membakar Campuran Bahan Bakar Sehingga Terjadi Ledakan Di ruang Bakar Hal Ini Menyebabkan Piston Bergerak Dari TMA Atau Titik Mati Atas Ke TMB Titik Mati Bawah Cara Kerja Yang Kemudian Yaitu Pembuangan Pada Tahap Ini Katup Buang Terbuka Dan Gas Hasil Pembakaran Yang Telah Mendingin Dan Kehilangan Sebagian Besar Energinya Dikeluarkan Dari Silinder Melalui Katup Ini Piston Yang Bergerak Ke Atas Membantu Mendorong Gas Buang Keluar Dari Ruang Silinder Selan Selan Selanjutnya Kelebihan Kelebihan Mesin Diesel Mesin Diesel Memiliki Keunggulan Dalam Menghasilkan Torse Yang Besar Semakin Besar Torse Yang Dihasilkan Semakin Besar Pula Tenaga Yang Dapat Diperoleh Hal Ini Memungkinkan Kendaraan Untuk Beroperasi Dengan Baik Meskipun Membawa Bawaan Berat Kelebihan Yang Kedua Yaitu Rantai Karbon Bakar Diesel Lebih Panjang Dari Bahan Bakar Bensin Akibatnya Bahan Bakar Diesel 20% Lebih Kayak Energi Karena Energi Bahan Bakar Besar Daya Ledak Nya Juga Lebih Baik Selain Itu Mesin Diesel Bisa Bekerja Pada Perbandingan Bahan Bakar Dan Udara Yang Sangat Besar Bensin Ada Emisi Yang Tinggi Mesin Diesel Dapat Menghasilkan Emisi Yang Lebih Tinggi Sehingga Bisa Berdampak Negatif Terhadap Kualitas Udara Selain Itu Mesin Diesel Memiliki Kecenderungan Untuk Menghasilkan Asap Penalpot Berwarna Hitam Atau Wabah Gelap Meskipun Saat Ini Mesin Diesel Modern Sudah Banyak Yang Dilengkapi Teknologi Untuk Mengurangi Emisi Namun Mobil Mesin Diesel Pada Umumnya Masih Memiliki Potensi Untuk Menghasilkan Lebih Banyak Emisi Gas Buang Dibandingkan Dengan Benzin Terakhir Yaitu Ada Akselerasi Yang Lebih Lambat Jika Dibandingkan Dengan Mobil Yang Menggunakan Mesin Bensin Mobil Dengan Diesel Cenderung Memiliki Akselerasi Yang Lebih Lambat Mesin Diesel Memiliki Torsi Besar Yang Bisa Membuat Akselerasi Menjadi Lebih Lambat Karena Putaran Mesin Mobil Cenderung Minim Oleh Karena Itu Saat Mengendarai Mobil Dengan Bensin Diesel Maka Akan Dibutuhkan Waktu Lebih Lama Untuk Merespon Dan Mencapai Kesempatan Yang Dienginkan Yang Dari Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Damiria Pertama Dari Tep C Menjelaskan Tugas Dari Pak Mareli Pak Mareli Yaitu Sistem Kristirikan Dan Sistem Pendenguinan Sistem Kristirikan Apa yang Dincit dengan Sistem Kristirikan Melindungi Sistem Kristirikan Pada Mobil Dari Renjakan Arus Yang Perlindungan Sistem Disalurkan Disalurkan Ke Stator Melalui Kabel Bal Motor Stator Mulai Dikerja Mesin Memutar Mesin Hingga Menyalah Sistem Yaitu Kelebihan Sistem Sistem Kristirikan Sistem Kristirikan Untuk Menyalakan Lampu Pada Mobil Mampu Depan Belakang Atau Lampu Di Dalam Mobil Ya Yaitu Sistem Kristirikan Kekurangan Dari Sistem Kristirikan Yaitu Maka Mobil Tidak Akan Dapat Berhenti Dan Anda Gunakan Ada Sistem Kristirikan Mobil Menjakan Energi Atau Daya Kasi Mobil Agar Dapat Menghidupkan Komponen Seperti Mesin Lampu Hingga Perangkat Listrik Lain Jadi Walaupun Mobil Itu Bagus Kerangkanya Lengkap Tetapi Jika Tidak Ada Klistirikan Maka Tidak Akan Menyala Selanjutnya Itu Ada Komponen Klistirikan Komponen Pertama Yaitu Ada Aki Atau Baterai Apa Itu Aki Yaitu Sumber Utama Tenaga Listrik Menyediakan Energi Untuk Sistem Kelistrikan Dan Menghidupkan Mesin Yang kedua Yaitu Ada Alternator Apa Alternator Alternator Yaitu Berfungsi Untuk Pada Mobil Mengalirkan Listrik Yang Menjadi Bagian Penting Pada Kendaraan Seperti Mesin Lampu Asim Mobil Wiper Hingga Tape Mobil Selan 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 Yaitu Ada Stutter Sistem Bater Pada Kendaraan Guna Untuk Mengubah Arus Dipada Agen Menjadi Energi Mekanik Selan Energi Mekanik Tersebut Akan Membuat Isi Bisa Hidup Dan Kendaraan Sampai Kendaraan Kendaraan Yaitu Ada Busy Atau Screen Busy Atau Istilah Lain Dari Screen Akan Otomatis Memutuskan Restrik Saat Mengetahui Adanya Forsleting Atau Arus Hubungan Bendek Yang Bisa Menyebabkan Kecelakaan Seperti Kepataran Biar Lebih Bahan Berikut Ini Ulangan Mengenai Di Screen Yang Harus Kamu Ketahui Nah Yaitu Ada Relay Apa Itu Relay Fungsi Dari Relay Pada Mobil Adalah Untuk Mengalirkan Arus Listrik Dari Sakbar Utama Komponen Listrik Lainnya Seperti Kelakson Dan Lampu Utama Selain Itu Relay Pada Mobil Juga Berfungsi Untuk Mengendalikan Aliran Listrik Ada Kendaraan Agar Tegangannya Sesuai Dan Tidak Dilegukan Sampai Yaitu Ada Kabel Dan Konektor Tanpa Adanya Konektor Kabel Kabel Jaringan Tidak Dapat Ketuk Dengan Auto Adapter Atau Mix Fungsi Konektor Sendiri Untuk Mengirim Dan Menerima Sinyal Masih Dan Sebagai Penghubung Antara Perangkat Satu Dengan Tangkat Langkah Selanjutnya Disini Ada Sistem Pendingin Apa itu Sistem Pendingin Sistem Pendingin Pada Tenggaraan Berfungsi Untuk Mengatur Mesin Agar Tetap Pada Tingkat Optimal Mencegah Overhead Dan Menjaga Efesiensi Kerja Mesin Radiator Jadi Di mesin Itu Ada Sistem Pendingin Yang Salah Bacau Komponen Radiator Nah Disini Dijelaskan Apa itu Radiator Radiator Pada Mobil Radiator Pada Mobil Untuk Mendinginkan Mesin Dengan Cara Mengalirkan Kairan Pendingin Atau Polan Melalui Sistem Ketika Musum Beroperasi Suhu Meningkat Dan Radiator Membantu Menghilangkan Panas Tersebut Agar Mungkin Tidak Overhead Para Kejar Radiator Kejar Kejar Radiator Ini Yang Pertama Yaitu Cirkulasi Cairan Bendingin Cairan Bendingin Atau Campuran Air Dan Anti Freeze Mengalir Melalui Musin Dan Menyerap Panas Dari Komponen Yang Panas Yang Kedua Yaitu Disini Ada Yang Kedua Yaitu Disini Ada Masuk Ke Radiator Setelah Menyerap Cukup Panas Cairan Bendingin Mengalir Ke Radiator Jadi Disini Jika Cairan Itu Panas Akan Diserap Oleh Cairan Pendingin Dan Mengalir Ke Radiator Tiga Perses Pendinginan Di Dalam Radiator Cairan Pendingin Mengalir Melalui Saluran Saluran Sementara Sementara Udara Yang Masuk Melalui Disini Radiator Atau Saat Melalui Kipas Mengalir Menentasi Radiator Dan Menghilangkan Panas Dari Cairan Radiator Jadi Pendinginan Panas Itu Keluar Melalui Kipas Itu Yang Disebut Radiator Saya Akhiri Assalamualaikum Dari Saya Sehingga Cukup Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Hai berpatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Kamedi Pratama dari TFC Ini menampilkan tugas dari Pak Mahali Sistem penyelamuran bahan bakar Pertama sistem penyelamuran bahan bakar Ini sistem penyelamuran bahan bakar itu Sama saja dengan kakakulator Apa itu kakakulator? Kakakulator itu salah satu komponen dari mesin Pelatak atau pelatak Penyelamuran bahan bakar Penyelamuran bahan bakar atau kakakulator Penyelamuran bahan bakar Apa itu kakakulator? Kakakulator adalah alat yang diperlukan Dalam mesin bumbang bakaran Ini tertentu untuk mencampur udara Dan bahan bakar Dalam proporsi yang tepat Sebelum kakakulator tersebut Masuk ke kejalanan bumbang bakar Apa itu fungsi utama kakakulator? Fungsi utama kakakulator adalah Mengatur hasil udara dan bahan bakar Agar mesin dapat beroperasi dengan efisien Dan menghasilkan tenaga yang optimal Selanjutnya yaitu Ada komponen kakakulator yang pertama Venturi Apa itu Venturi? Venturi adalah saluran yang menyempit dalam kakakulator Komponen kakakulator bertanggung jawab Untuk meningkatkan kecepatan aliran udara Hal ini memungkinkan penurunan tekanan udara Untuk memprodukkan bahan bakar Yang lebih efisien ke dalam aliran udara Yang kedua yaitu ada jarum pelampung Jarum pelampung merupakan Kumpulan yang terhubung dengan pelampung Fungsi jarum pelampung adalah Untuk mengatur aliran bahan bakar Kedalam bakar Kedalam bakar kakakulator Melalui pengaturan ketinggian pelampung Jarum pelampung membantu menjaga tingkat bahan bakar Yang ketiga yaitu Ada pelampung Apa itu pelampung dalam kakakulator? Yaitu komponen yang mengapung di atas bahan bakar Dalam bakar kakulator Tugas dari pelampung adalah Mengatur ketinggian bahan bakar Dalam bakar untuk menjaga terlalu banyak Atau terlalu sedikit bahan bakar Mengatur ke dalam sistem Bagaimana caranya adalah Dengan menggerakkan ujung jarum pelampung Agar jarum tertutup-tutup saat berbahan bakar Diasa sudah cukup Yang keempat yaitu ada Cork valve Cork valve Merupakan angkat atut yang membantu Meningkatkan jumlah bakar Ketika mesin sedang dingin Komponen yang ini mampu Membentuk Komponen yang ini mampu Membentuk mempercepat proses Pemanasan mesin pada kondisi Bukan hanya itu saja Cork valve Juga dapat mengefisiensi bahan bakar Karena komponen ini akan otomatis Terbuka ketika mesin sedang panas Yang kelima yaitu ada Bulljet Apa itu Bulljet? Bulljet adalah Saluran kekecil yang mengarahkan Bahan bakar ke dalam aliran keberadaan Di century Komponen ini Jika bertanggung jawab Untuk mengatur jumlah bahan bakar Masuk ke ruang bahan bakar Bensin motor Pelayan karena itu Ukuran dan desain Bulljet Mengaruhi jumlah bahan bakar Yang disemprotkan Berdalam dan berdalam Yang ke-6 Yaitu ada Minjet Apa itu Minjet? Minjet merupakan komponennya Yang mengontrol aliran bahan bakar Berolong bakar Pengaturan menijat ini Berpengaruh Terhadap Perumahan mesin Saat Kecepatan Kecepatan Lanjutnya yaitu ada Nidrojet Apa itu Nidrojet? Nidrojet adalah Saluran yang mengarahkan Bahan bakar Kekecilan Bahan bakar Pengaturan Nidrojet juga Mengaruhi Campuran Kekecilan Bahan bakar Terutama Pada kecepatan Menengah hingga tinggi Komponen Menjelajaran sendiri Kerjasama dengan Jawa Lugas Untuk Mengatur Jumlah Bahan bakar Yang sama Yang ke-8 Yaitu ada Drojet Drojet Mengatur Aliran Bahan bakar Kepada Kecepatan Hingga Menengah Komponen Ini Memastikan Adanya Tempunan Bahan bakar Yang Secara Pilih Baga Keputaran Mesin Terendah Selain Itu Pilih Lojet Juga Memastikan Penyediaan Bahan bakar Yang Membuat Mesin Tetap Berjalanan Ketika Tidak Ada Gas Yang Diberikan Selanjutnya Skape Skape Atau Kala Tutup Gas Merujuk Pada Kala Tutup Yang Mengontrol Aliran Kedalam Lampal Karburator Membuka Dan Menutup Kala Tutup Ini Dapat Membantu Kata Tutup Gas Mengontrol Jumlah Udara Yang Masuk Dalam Campuran Udara Dan Bahan bakar Yang Sepuluh Yaitu Ada Gas Kat Tutup Gas Gas Kat Tutup Gas Yang 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 11 Yaitu Ada Mampu Karburator Apa Yaitu Mampu Karburator Mampu Karburator Adalah Tempat Bahan bakar Disilipan Sebelum Disenron Mampu Mampu Ini Dilengkapi Dengan Berbagai Komponen Seperti Pelampu Dan Jalung Pelampu Yang 12 Dan Terakhir Yaitu Ada Skrup Penyetel Pada Dasarnya Komponen Memilih Dua Jenis Skrup Penyetel Yaitu Skrup Gas Dan Skrup Pengatur Udara Bilo Jet Skrup Penyetel Untuk Menyesuaikan Campuran Budara Dan Masuk Korong Sekrup Penyetel Membantu Motor Menyesuaikan Binarja Mesin Sesuai Kebutuhan Dengan Mengatur Jumlah Udara Yang Masuk Selanjutnya Terlebih An Kepurator Terutama Bahan Bakar Lebih Karena Bahan Bakar Yang Akan Diadakan Bawang Bakar Diatur Secara Beratisi Dekan Berimakan Terbake In Besen Cual Berhubungan Hasil Bum Bakaran Menghasilkan Gas Buang Yang Lebih Bisa Nama Dekaren Baka Yang Dekaren Yaitu Ada Mesin Lebih Tinggi Karena Rasi Kepurah Dan Bahan Bakar Disesuaikan Dengan Mesin Yang Yaitu Adalah Kepurangan Laborator Yang Pertama Itu Harga Yang Lebih Mahal Selanjutnya Ada Peralatan Dan Perbaikan Lebih Lumit Karena Sudah Menggunakan Kompeten Elektronik Terbuka Dengan Injeksi Tidak Harap Setel Sesuatu Berarti Karena Sudah Di Program Untuk Menyesuaikan Dengan Kondisi Input Ada Cara Ada Cara Kerja Kaburator Dimulai Mesin Mulai Di Dekat Mesin Akan Mulai Mengambil Udara Dan Minyak Selanjutnya Lalu Udara Dengan Bahan Bahan Bakar Tersebut Menjadi Gas Atau Kabupu Bensin Bahkan Tidak Perlu Khawatir Jika Kederaan Mengalami Masalah Terima kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamatkan Sistem Transmisi Adalah Mekanisme Dalam Kendaraan Bermotor Yang berpenting Untuk Mengatur Dan Mengalihkan Tengah Dari Mesin Ke Roda Bergerak Sehingga Kendaraan Dapat Bergerak Dengan Efisien Yang Optimal Sistem Berperan Penting Dalam Menyesuaikan Kecepatan Putaran Mesin Dengan Kecepatan Roda Melalui Pengaturan Gigi Atau Rasio Transmisi Yang Berbeda Dengan Adanya Sistem Transmisi Kendaraan Dapat Mengatasi Berbagai Kondisi Jalan Seperti Tanjakan Atau Kecepatan Tinggi Tanpa Membebani Mesin Secara Belebihan Sistem Transmisi Terdiri Dari Beberapa Jenis Seperti Transmisi Manual Transmisi Otomatis Dan Transmisi Semi Otomatis Yang Masing Memiliki Cara Kerja Dan Kelebihan Tersendiri Yang Pertama Itu Sistem Transmisi Manual Apa Itu Sistem Transmisi Manual Sistem Transmisi Manual Adalah Jenis Transmisi Yang Mengharuskan Pengemudi Secara Langsung Mengendalikan Perbindahan Gigi Menggunakan Tuas Transmisi Pedal Pedal Cobbling Pada Transmisi Manual Pengemudi Perlu Menginjak Pedal Cobbling Untuk Memutuskan Aliran Tenaga Dari Mesin Ke Roda Penggerak Kemudian Memindahkan Gigi Secara Manual Sesuai Dengan Kecepatan Dan Torci Sistem Sistem Memberikan Kontrol Penuh Kepada Pengemudi Dalam Menyesuaikan Tenaga Mesin Sehingga Cocok Untuk Situasi Kendaraan Yang Memerlukan Ketetapan Seperti Dalam Medan Berbukit Atau Dalam Kondisi Membutuhkan Aklerasi Cepat Kelebihan Transmisi Manual Adalah Efesiansi Bahan Bakar Yang Lebih Baik Dan Biaya Perawatan Yang Cenderung Lebih Rendah Berbandingkan Transmisi Otomatis Selanjutnya Yaitu Ada Sistem Transmisi Otomatis Sistem Transmisi Otomatis Bekerja Secara Otomatis Tanpa Perlu Campur Tangan Pengemudi Untuk Memindahkan Sistem Ini Menggunakan Konverter Torsi Atau Kopling Hidrolik Yang Secara Otomatis Menyesuaikan Rasio Gigi Berdasarkan Kecepatan Kendaraan Dan Benzin Pada Transmisi Otomatis Perpindahan Gigi Terjadi Dengan Halus Tanpa Memerlukan Pedal Kopling Sehingga Nyaman Untuk Digunakan Terutama Dalam Situasi Lalu Lintas Padat Meskipun Transmisi Otomatis Lebih Mudah Dioperasikan Dan Meningkatkan Kenyamanan Bergendara Namun Secara Umum Biaya Perawatannya Lebih Tinggi Dan Konsumsi Bahan Bakarnya Sedikit Lebih Boros Dibandingkan Transmisi Manual Selain itu Transmisi Otomatis Juga Memiliki Beberapa Varian Seperti Transmisi CVT Menawarkan Permindahan Gigi Yang Lebih Halus Selanjutnya Ada Cara Kerja Sistem Transmisi Cara Kerja Sistem Transmisi Dimulai Karena Mesin Kendaraan Menghasilkan Tenaga Yang Diteruskan Ke Transmisi Dalam Transmisi Manual Pemudi Menekan Petrol Popling Untuk Memutuskan Antara Mesin Dan Roda Lalu Memindahkan Gigi Menggunakan Tuas Transmisi Saat Kopling Dilepaskan Tenaga Dari Mesin Diteruskan Ke Roda Melalui Rasio Yang Dibilis Yang Memungkinkan Kendaraan Bergerak Dengan Kecepatan Dan Torsi Yang Diningkan Pada Transmisi Otomatis Proses Ini Berlangsung Tanpa Interversi Pengudi Sistem Otomatis Menggunakan Konversi Torsi Atau Kopling Hidrolik Untuk Secara Otomatis Mengatur Perpindahan Gigi Berdasarkan Kecepatan Kendaraan Dan Ban Mesin Memastikan Pengoperasian Yang Halus Dan Efisien Tanpa Memerlukan Perpindahan Gigi Manual Kedua Jenis Transmisi Ini Dirancang Untuk Menyesuaikan Output Tenaga Mesin Dengan Kecepatan Bergendara Baik Dalam Kondisi Jalan Datar Tanjakan Ataupun Saat Aklarasi Cepat Selanjutnya Itu Ada Cara Merawat Sistem Transmisi Yang Pertama Yaitu Rutin Mengganti Oli Oli Transmisi Berfungsi Melumasi Komponen Di Dalam Transmisi Dan Mencegah Gesekan Berlebih Pastikan Oli Diganti Sesejadwal Rekomondasi Oleh Pabrikan Selanjutnya Yaitu Memeriksa Kondisi Oli Selain Mengganti Cek Secara Berkala Warna Dan Ketinggian Oli Oli Transmisi Yang kotor Atau Berkurang Bisa Menyebabkan Masalah Pada Perpindahan Digi Yaitu Ada Hindari Kebiasaan Buruk Saat Bergendara Pada Transmisi Manual Hindari Terlalu Sering Menahan Tengah Kopling Pada Transmisi Otomatis Hindari Eklerasi Mendadak Atau Sering Berbindah Dari Digi Drift Ke Reversi Saat Kendaraan Belum Berhenti Sistem Pelumasan Apa itu Sistem Pelumasan Sistem Pelumasan Adalah Mekanisme Yang berfungsi Untuk Mengurangi Gesekan Dan Kausan Antara Komponen Bergerak Dalam Mesin Dengan Cara Menyediakan Lapisan Pelumas Biasanya Berupa Oli Sistem Ini Memastikan Setiap Bagian Mesin Yang Dibergesekan Bepiston Krosengkol Dan Roda Gigi Tetap Terlumasi Sehingga Dapat Beroperasi Dengan Lancar Dengan Selain Mengurangi Gesekan Sistem Pelumasan Juga Membantu Meninginkan Komponen Mesin Dengan Menyerap Panas Yang Dihasilkan Selama Proses Kerja Serta Menjaga Kebusian Komponen Dari Partikel Potoran Atau Serapim Bokam Yang Dapat Denimukan Perutakan Selanjutnya Itu Ada Sistem Kelumasan Apa Fungsi Sistem Kelumasan Fungsinya Adalah Untuk Mengurangi Gesekan Antara Komponen Bergerak Dalam Mesin Untuk Menjaga Kausan Prematur Selain Itu Sistem Perlumasan Juga Berfungsi Sebagai Media Pendingin Mengharap Dan Mendistribusikan Panas Yang Diasatkan Oleh Gesekan Dan Pembakaran Di ruang Mesin Setu Ini Juga Membantu Membarik Pemukaan Komponen Mesin Dengan Mengangut Partikel Kotoran Dan Serbihan Logam Kofiter Poli Mencegah Akumulasi Akumulasi Yang Bisa Meretak Bagian-bagian Vital Mesin Selanjutnya Yaitu Ada Cara Sistem Perlumasan Sistem Perlumasan Bekerja Dengan Cara Pompa Oli Mengambil Pelumas Dari Bak Oli Kemudian Mendistribusikannya Melalui Saluran-saluran Komponen Mesin Seluruh Poros Engkol Piston Dan Tantalan Pelumas Ini Membentuk Lapisan Di antara Permukaan Bergerak Untuk Mengurangi Besekan Mencegah Kausan Dan Membantu Mendinginkan Komponen Mesin Selanjutnya Yaitu Ada Komponen Dan Fungsi Sistem Pelumasan Selanjutnya Yaitu Ada Komponen Dan Fungsi Sistem Pelumasan Disini Ada Bak Oli Atau Oil Pan Tempat Penyimpan Penyimpanan Oli Yang Terletak Di Bagian Bawah Mesin Bak Oli Menampung Oli Yang Tidak Sedang Dikenakan Dalam Sir Polasi Pelumasan Yaitu Selanjutnya Ada Pompa Oli Atau Oil Pump Fungsi Untuk Mengalirkan Oli Dari Bak Oli Keseluruh Komponen Mesin Pompa Ini Menghasilkan Bekanan Yang Mendorong Oli Kedalam Saluran Saluran Pelumasan Selanjutnya Ada Komponen Dan Fungsi Sistem Pelumasan Filter Oli Atau Oil Filter Menyaring Potoran Cerpihan Logam Atau Kontaminan Lain Yang Terbawa Oli Sehingga Oli Yang Distribusikan Pemesin Tetap Bersih Selanjutnya Ada Saluran Oli Jaringan Saluran Dil Yang Menghubungkan Pompa Oli Dengan Berbagai Bagian Menjen Fungsinya Adalah Mendistribusikan Oli Secara Merata Semua Bagian Yang Menurut Pelumasan Langitnya Yaitu Ada Komponen Dan Fungsi Sistem Pelumasan Yang Pertama Yaitu Katup Pengatur Tekanan Berfungsi Untuk Menjaga Tekanan Oli Dalam Batas Aman Jika Tekanan Oli Terlalu Tinggi Katup Ini Akan Membuka Dan Menghilangkan Bagian Oli Kembali Ke Oli Ada Pendingin Oli Ada Beberapa Mesin Pendingin Oli Digunakan Untuk Menjaga Suhu Oli Agar Tidak Terlalu Panas Saat Melumasi Komponen Mesin Bekerja Keras Pendingin Ini Mendinginkan Oli Sebelum Oli Kembali Kembali Kemusin Terlalu Tidak Terlalu Tidak Pengukur Oli Ada Beberapa Mesin Pendingin Oli Digunakan Untuk Menjaga Suhu Oli Akan Tidak Terlalu Panas Saat Melumasi Komponen Mesin Kerja Keras Yang Kedua Yaitu Pressure Sensor Untuk Mengukur Tekanan Oli Dan Memberikan Informasi Kepada Pengemudi Jika Tekanan Oli Turun Di Bawah Batas Aman Yang Bisa Berakibat Patal Pada Mesin Selanjutnya Yaitu Ada Cara Merawat Sistem Perlemasan Pertama Gunakan Oli Yang Berkualitas Pilih Oli Yang Sesuai Dengan Spesifikasi Mesin Mobil Oli Berkualitas Akan Mengurangi Resiko Kerusakan Seperti Kerusakan Dan Kebocoran Yang Kedua Ganti Oli Secara Berkala Gantilah Oli Sesuai Dengan Rekomendasi Pabrikan Penggantian Rutin Membantu Menjaga Performa Mesin Memanjang Memperpanjang Umur Komponen Yang Ketiga Ada Kebocoran Filter Oli Secara Rutin Pastikan Untuk Membersihkan Filter Oli Agar Tidak Terjumbat Oleh Kotoran Penyumbatan Dapat Menghambat Aliran Oli Yang Berpotensi Merusak Mesin Saya Akhir Terima Kasih Dari Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisora Akhir Majz latim Ou On Fallan Acharya Wabarakatuh Du Wabarakatuh Terima kasih.